SARAF MANUSIA Sistem saraf manusia tersusun atas berjuta-juta sel saraf yang disebut neuron. Neuron inilah yang menyusun otakmu, juga menyusun organ-organ saraf lainnya. Perhatikanlah struktur neuron berikut ini. Neuron terdiri dari badan sel, dendrit dan neurit. Bagian sel saraf yang memiliki inti sel disebut badan sel atau soma. Badan sel berfungsi untuk mengolah rangsangan yang diterima oleh sel saraf. Bagian yang menjulur pendek dari badan sel dan bercabang-cabang disebut dendrit. Dendrit berfungsi untuk menghantarkan rangsangan ke badan sel. Bagian yang menjulur panjang disebut neurit atau akson. Neurit atau akson ini berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke sel saraf lainnya. Neuron yang satu dihubungkan dengan neuron yang lain oleh sinapsis. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Neuron sensorik atau aferen, Neuron motorik atau eferen, Dan neuron penghubung atau asosiasi. Neuron sensorik bertugas untuk mengirimkan rangsangan yang diterimanya ke otak. Rangsangan yang diterima melalui indera akan diteruskan oleh neuron sensorik ke otak. Neuron motorik bertugas mengirimkan rangsangan dari otak ke otot atau kelenjar yang diperintahkan untuk melakukan aktivitas. Neuron penghubung bertugas menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Pada otak terdapat neuron penghubung. Bagaimana rangsangan dihantarkan oleh neuron? Rangsangan dihantarkan dalam bentuk sinyal listrik. Neuron-neuron membentuk rangkaian panjang yang menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lain. Sinyal listrik diteruskan dari neuron yang satu ke neuron lainnya sebagai rangsangan. Sistem saraf manusia Sistem saraf pada manusia dapat dibedakan menjadi sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar mengatur segala kegiatan tubuh kita secara sadar. Sistem saraf tak sadar mengatur kegiatan organ-organ tubuh kita tanpa kita sadari. Sistem saraf sadar Ketika menyentuh benda, kita menyadari dan merasakan sentuhan tersebut. Pada saat ini, sistem saraf sadar bekerja. Sistem saraf sadar terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak atau encephalon dan susun tulang belakang atau medula spinalis. Sistem saraf tepi tersusun atas 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf sum-sum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput meninges. Otak manusia memiliki beberapa bagian, yaitu otak besar atau cerebulum, otak tengah atau mesen sephalon, otak kecil atau cerebulum, sum-sum lanjutan atau medula oblongata. Otak besar berfungsi sebagai pusat kecerdasan, pusat ingatan, pusat penglihatan, dan pusat pendengaran. Otak tengah berfungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh, pengatur keseimbangan cairan tubuh, dan pengatur metabolisme. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan dan koordinasi organ tubuh. Sum-sum lanjutan merupakan pusat pengatur pernafasan, denyut jantung, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah, dan gerakan-gerakan alat pencernaan. Sum-sum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung menuju otak dan sebagai pusat gerak refleks. Sistem saraf tak sadar Organ-organ seperti jantung dan organ-organ pencernaan bekerja tanpa kita sadari. Organ-organ ini dikendalikan oleh sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar tersusun atas sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Keduanya bekerja secara berlawanan. Misalnya, Sistem saraf simpatetik mempercepat denyut jantung, sedangkan sistem saraf parasimpatetik memperlambat denyut jantung. Cara kerja sistem saraf Bagaimana sistem saraf bekerja? Neuron sensorik bekerja menghantarkan rangsangan berupa sinyal listrik dari indera menuju otak. Setelah diolah oleh otak, Neuron motorik menghantarkan perintah otak menuju organ yang dituju. Jalannya rangsangan adalah sebagai berikut. Indera, Neuron sensorik, Otak, Neuron motorik, Dan organ yang dituju. Ketika kamu memenggang gelas berisi air minum, mata mengirimkan rangsangan ke otak melalui neuron sensorik. Oleh otak, rangsangan ini diolah. Kemudian otak memerintahkan untuk minum. Rangsangan dari otak diteruskan oleh neuron motorik ke otot tangan. Tanganmu kemudian bergerak dan menuangkan air minum ke mulut. Apa yang terjadi bila saat menyentuh gelas ternyata airnya sangat panas? Spontan kamu menarik tanganmu. Reaksi menarik tangan ini berlangsung secara tiba-tiba, tanpa kamu sadari sepenuhnya. Gerakan tiba-tiba seperti ini disebut gerak refleks. Pada gerak refleks, rangsangan belum sempat mencapai otak. Masih mencapai sum-sum tulang belakang, tanpa diolah, rangsangan langsung diteruskan ke otot. Dengan demikian, jalannya rangsangan adalah sebagai berikut. Indera, neuron sensorik, sum-sum tulang belakang, neuron motorik, organ yang dituju. Terima kasih telah menonton!